Intro Oke, floor sentai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on air Nah, sekarang kalian udah ada di tahap terakhir ya ini tahap untuk dievaluasi oleh para juri yang ada di sekitar saya Jika kalian nolak, sekalian mendapatkan sertifikat kelulusan dan berhak untuk mendapatkan kesempatan magung untuk yang kedua kalinya Juri pertama, Trisna Prandova Putra, Manager News Juri kedua, Surya Sani, Manager Produksi Juri ketiga, Sindirvi Yuli, Koordinator Makeup Juri keempat, Luki Timoti, Manager Teknik Oke, sekarang saya akan panggil namakan satu persatu Let's start the judging Nama pertama yang saya akan panggil adalah Fagra dari Divisi Teknik Oke, Fagra, sekarang kita lihat foto-foto kamu yang telah diambil secara sembunyi dari teman-teman kita di BINUS TV Foto pertama, disini melihat kamu itu lebih sering berinteraksi dengan kamera daripada dengan manusia lainnya Intinya kamu jarang bersosialisasi Foto kedua disini, kamu mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain Seperti di foto ini, kamu mau diajak main dengan pikat Padahal tugas magang kamu itu banyak banget Nah, gimana para juri lain pendapatnya? Kalau menurut saya, kamu itu dari skill cukup potensial Cuma saya rasa kamu kurang teliti dalam bekerja Ya, komen dari aku Tapi sebelumnya, sorry ya kalau aku gak pake seragam Karena baju aku lagi dalam ngeri Kalau aku lihat dari fotonya tadi Kalau menurut aku, kamu tuh bagus gitu Kalau menurut aku, kamu lucu Aku suka deh sama kamu Oh iya, menurut gue dia biasa aja deh Hmm, oke Oke, sekarang kita bakal lihat video testimoni dari anggota Divisi kamu Pagal orangnya kurang asik Orangnya suka nyendiri gitu Kalau buat bro-bro talk mah, gak enak Dih, gitu aja sih deh gue Gue lagi sibuk nih Selanjutnya Winnie dari Divisi Makeup Oke Winnie, sekarang kita bakal lihat foto-foto kamu Yang telah diambil secara sembunyi-sembunyi oleh fotografer di Binus TV Di foto pertama Kamu kebanyakan curcol sama gosip Kamu keliatan banyak tidak bekerja Lebih banyak berbicaranya Bukannya kamu ingin bekerja menjadi makeup artis Bukannya sebagai presenter yang banyak ngomong Terus foto kedua itu Kamu itu keliatan bermesra-mesraan sama presenter di Binus TV Kamu mau Kamu mau menjilat presenter disini Biar kamu jadi presenter Langsung aja kita tanya Juri-juri lainnya, pendapatnya Windy, kalau saya lihat sih Performance kamu cukup bagus disini Lagi pula kamu juga jago makeup Sama kamu juga cantik Windy gak usah-usah kecakapan deh lah Oh hai Windy Lu sih, gue sih jarang ngeliat lu ya Tapi lu cukup lumayan oke sih Oh Windy Boleh-boleh Oke Windy, sekarang kita bakal lihat video testimoni dari anggota Divisi kamu Windy? Hmm, menurut gue Windy tuh anaknya rajin sih Cuma gak susah-susah cakep dia lu Windy Mau lu pikir lu lebih cakep dari gue? Emang sih, lebih cakep sih dia Oke, terima kasih Windy Selanjutnya Sandhya Nah, sekarang kita bakal lihat foto-foto kamu selama magang Yang telah diambil secara diam-diam oleh fotografer di Minus TV Foto pertama, kamu terlihat kerjanya tidak benar gak? Dan ekspresi Arlene yang seperti kesusahan bekerja sama dengan kamu Saya rasa, saya lihat dari ekspresi Arlene Kalau saya menjadi Arlene, rasa tidak menyaman juga berada di samping kamu Hah? Tapi saya kerjanya benar kak? Sandhya yang sedang berkomera itu saya Bukan kamu, kamu gak benar berkomentar Sumpah Diam! Ini bukan waktunya untuk beragumentasi Tutup mulut kamu Sandhya Udah dan sabar-sabar, lanjut Langsung aja kita ke foto berikutnya Ini waktu Sandhya masih magang, dia masih Kerjanya gak benar Ngecas HP mulu, lebih mentingin HP daripada bantuin Trisna Marlene Bajunya, dantakan Gimana bisa kerja orang kayak gini? Langsung aja tanya, pendapat juri yang lainnya Oh, Sandhya no comment deh Ih, iya Lo ngapain sih disini, bukannya lo udah keluar ya? Hmm, Sandhya Meskipun lo agak aneh dan gak jelas Tapi karena lo dari Divisi News I choose you, Pikachu Eh, Sandhya deh maksudnya Sandhya? Kamu siapa ya? Oke, langsung aja kita lihat video testimoni dari anggota Divisi News Jadi, testimonial gue buat Sandhya Dia tuh partner liputan yang kelop gitu Waktu itu gak usah diajarin Dia udah ngerti semua fungsi kamera Cara rekam Cara pause Dan caranya lain Gitu Terus pas dia ngerekam Atau dia wawancara Oke banget Alias suka salah topik gitu Nah, menurut gue Sandhya Partner liputan yang baik Udah gitu Dia orangnya Out of the place Oke, terima kasih Sandhya Selanjutnya Andre Dari Divisi Produksi Oke Andre Sekarang kita bakal lihat foto-foto kamu Di foto pertama Kamu itu terlihat sebagai anak magang yang sangat sok tahu Banyak memberikan komentar-komentar gak penting Terus di foto kedua Walaupun kamu anaknya banyak ingin tahunya Tapi kamu itu sangat mendominasi Langsung aja kita tanya pendapat juri yang lainnya Kamu cukup berbakat sih Kelihatan dari cara kerja kamu teliti Mencetap setiap kejadian Lainnya mereka ulang Hai Andre, love you Andre Ya cukup berbakat lah Tapi inget ya Lu hanya cukup Enggak lebih Hai Andre Kamu emang anak magang yang ada di dalam Divisi Produksi Lanjutannya Sudah, sampai situ saja Langsung aja kita lihat video testimoninya Andre ya Andre sih menurut gue Banyak ide sih Tapi kadang-kadang Dia juga sotoy Tapi ide dia tuh kadang-kadang Di sana lebih ide-nya gue Terus kadang-kadang ya Andre tuh suka potong-potong syuting orang Kok gue jadi surat ya Oke Andre teruslah mencatat sampai masa penjuran ini selesai juga Oke sekarang waktu bagi saya dan para juri Untuk mengambil keputusan Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus Empat orang anak magang di hadapan saya Namun hanya ada tiga sertifikat yang saya pegang Sertifikat ini mewakili Tanda bahwa Anda sudah lulus dari periode magang ini Namun karena kalian ada empat Terpaksa ada satu yang tidak lolos Dan saya akan membacakan Sertifikat pertama Sertifikat pertama ini memiliki tanda bintang Yang berarti kalian adalah Best intern Best intern jatuh kepada Andre Saya ucapkan Selamat Silahkan kembali Selanjutnya Sertifikat ini saya berikan kepada Windy Silahkan maju Selamat Silahkan Dan sekarang tinggal tersisa satu sertifikat Yang tidak mendapatkan sertifikat ini Silahkan kemas barang kalian Dan kalian silahkan maju Berdua Silahkan Untuk Sandia Kamu Sifatnya abstrak disini Kamu kerjanya urak-urakan Terus Masih kurang fokus dalam bekerja Dan tidak mahal Gek waktu Untuk Fagra Kamu Jarang bersosialisasi Namun Banyak yang setuju Kalau skill kamu disini itu Sangat bagus Baiklah tanpa Mengelur waktu lagi Sertifikat ini saya berikan kepada Fagra Kenapa Kak Kenapa Kamu walaupun Aneh Kamu harus tetap percaya diri Itu saja pesan dari saya Berarti saya tidak ada sertifikat Kak Sertifikat si Sandia lupa di print Gimana dong Hah Emang iya Apa Jangan lupa